selamat menikmati selamat menikmati tentang video yang di upload kemarin tanggal 8 Maret dan video ini tuh gue nonton tadi subuh jam 1 or jam 2 sebelum gue bobo tiba-tiba ada yang lagi trending nih apa nih gue liat wah sebuah video pas gue liat videonya ternyata itu trend tadi tuh subuh trending nomor 30an Bapak Cinggu sekarang dia trending nomor 5 weh angka favorit kurang tuh 5 dan ya tidak lain tidak bukan video ini adalah yang next 3 Praja Terakhir dalam kurung The Last King official song for 3 Kingdoms Zero Legendaries oke berarti asumsi dasarnya ilham ini tuh music video seperti biasa ada lagunya dan lagunya ini tuh mungkin kalau nanti kalian download lagunya eh sorry kalau kalian download gamenya 3 Kingdoms Zero Legendaries ini salah satu lagu yang dimunculkan tuh lagunya ini nanti kalau untuk lagu eh ilham juga baca-baca ada yang bilang oh lagunya mirip lagunya ini-ini cuman ya kalau untuk lagu nih aku kasih liat ya mungkin kok pacenggu bisa liat ya disini ada song creditnya ada music producernya ada composernya ada mixing and mastering ada vocal recording jadi ya oke lah ya mungkin kalau lagu kan bikin lirik juga dong lagu bikin lirik ya oke lah gitu kalau menurut ilham I can't touch happy I can't touch happy sampai muncrat gue MV-nya iki loh cuy apakah keren? iya tapi kerennya begitu gitu loh aduh lanjir jadi lucu jadinya ya mungkin kok pacenggu tau lah ya isu-isunya dari MV Raja terakhir ini bahwa diisukan bahwa MV ini tuh adalah plagiarisme katanya dari MV originalnya Le yang I'm the Le ya mungkin aku kasih comparison sedikit aja ke pacenggu ya ini kalau ke pacenggu liat ini aku pertama kali nonton aja nih ya pertama kali aku nonton pas aku buka videonya tadi subuh baru satu detik pertama ini kan lahir gelap nih tadi kan pas aku play nyeng munculnya naga which is di otak gue tuh somehow berspekulasinya naganya tuh di MV itu loh langsung gitu gak tau ya gak tau aku doang atau mungkin kok pacenggu yang pas nonton Raja terakhir ini juga langsung connectnya ke sana gitu loh kalau aku pribadi sih kayak gitu jadi kayak pas ngeliat oh wow ada satu scene yang bener-bener kayak aku ngeliatnya oh ya oke ini sama Le yang terakhir-terakhir juga nah sama yang ini kok pacenggu sama yang ini sama ini tuh kayak ya mungkin aku gak terlalu ngerti tentang apa shoot video apa maju mundur diambilnya objeknya orang orang ya kalau disini ini si yang Le kalau disini ini si Le nya dan ya naga udah teh ekornya sama-sama dari kiri terus ke kanan baru kesini gitu loh yang dari Le yang di Raja terakhir pun ya ya begindang dan dari MV ini ya menuai banyak reaction dari komentarnya ada 57 ribu komen yang rata-rata isinya adalah unek-unek dari orang-orang kali ya aku gak akan bacain semua kok pacenggu karena tidak mungkin 50 ribu saya bacain semua ya kok pacenggu bisa liat juga dan karena aku juga gak mungkin bacain semua karena emang ada kata-kata yang agak kayaknya better kalian baca aja deh gitu jangan aku yang ngucapin 40% komen 40% dislike tolonglah jangan kasih di head komen lagi woy gue capeng lah aduh gak gak ini jatohnya oke oke ini itu biar kok pacenggu yang baca aja deh ntar aku malah jatohnya nyudutin dia lagi no 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 di video kali ini yang mau aku omongin tuh cuman kayak ya ini videonya MV nya raja terakhir kayak kalau mungkin kok pacenggu belum tau seperti ini dan kita mau liat bareng-bareng aku mau liat reaksin-reaksinnya masyarakat bersama kalian dan gimana nih apa sih yang dimasalahin gitu loh dan satu hal yang emang agak kurang tepat ya agak kurang tepat dari sisi pihak bapak yang terhormat yang next ya bapak raja terakhir ini dimana kalau disini kok pacenggu bisa liat ini aku udah screenshot biar gak susah-susah nyarinya beliau komen komen fans kpop otak micinnya gak dihapus masih ada no jadi kan ada komentar yang pertama tuh ya komennya aku masih nyimpen gak ya di twitter banyak sih yang dia komen fans kpop otak micin pasti bilang ini plagiat gitu ya ntar kalau misalnya aku nemu aku kasih gambarnya kalau gak nemu mungkin kok pacenggu bisa cari cuman ini yang yang udah keliatan banget lah ya disini otak micin dan agak menyakitkan ini kata-katanya sebenernya ya cuman gimana ya kyung ya gitu deh kita tutup dulu ya dan kita beranak ke twitter sekarang gak banyak-banyak di twitter juga bahasnya nah ini adalah beberapa comparison komparasi dari MV nya raja terakhir sama MV nya lead nya lei gitu pertama dari opening ini ada background warna merah terus dancernya dibikin jadi siluet kan warna tuh banyak ya bukan merah doang gitu ada hijau kuning kelabu magic wibinyu gitu a lot there's a lot of color man banyak warna tuh tapi ya dipilihnya merah mungkin mereka merasa cocok gitu kok pacenggu gak apa-apa merasa cocok gitu dancernya siluet biar keren gak salah ada wanita perempuan hiasan kukunya warna hitamnya and then aksesoris di mukanya itu kan cukup mirip mungkin ya kalau yang dari aku lihat dan ini dari kostum kalian lihat kopa cenggu etak dari ini si lei sama si ini nya ya sama brother yang lag nya bentar ini aku naikin cerahannya dulu biar gak gelap-gelap dari sini sampai sini itu mirip ini kalau yang lag warna putih si lei nya warna abu-abu ini kalau gue gak buta warna kalau gue gak salah warna ya kalau salah maaf disini juga sama ini yang berwarna ini hitam ini berwarna and then ini yang paling sering dibahas sama masyarakat gitu ya adalah naga ya katanya naganya ini sering diledekin naga lele naga gitu tapi kalau ngomong-ngomong soal naga gue pacenggu ya kalau mungkin di MV ini mungkin ya terlihat shotnya mirip banget lah gitu ada bulan cuma yang satu di kiri yang lei yang di kanan ada pasukan bawa bendera warna merah gitu warnanya teh merah gitu ya teh baju gue juga merah kayak nih terus ya ada naga di belakangnya dan di bawah juga kalau pacenggu bisa lihat ada naga dia lagi melihat ke seseorang gitu ngomongin soal naganya kalau pacenggu ini sedikit aja ya oke mungkin banyak yang kesel sama atau kurang suka sama MV nya karena terindikasi plagiat I mean terlepas dari harga ya bikin naga tuh gak semudah itu yang aku tau ya cuman ya kembali lagi sih di idenya gitu loh idenaganya dari MV lei yang lead gitu tuh tidak mudah gitu loh next dari koreabu bahwa berita ini sudah masuk ke koreabu artinya berita ini sudah wadadadaw sekali sebenernya dan ini tadi trending topiknya lele aduh ini lucu kenapa jadi lucu gitu loh aku pengen serius tapi jadi lucu jadi ya daripada diseriusin beneran gitu ya nanti juga takut ada yang salah takutnya gue salah ngomong gitu sebenernya gue dari awal juga udah salah ngomong sih gue buat konten ini juga sebenernya sudah challenging sekali cuman karena kebetulan dikasih izin sama kowil dan ya terima kasih kowil gue juga kira bisa ngomong gitu loh seputar kalau udah keresahan keresahan di dunia per kpopan khususnya gue tuh bisa ngomong gitu dan ini ada juga trending topiknya trending topik tadi subuh tuh aku liat ya pertama yang reks dia trending trendingnya di kpop lu cuy biasa kan kalau nama-nama tuh ya trendingnya di trending in Indonesia apa gitu etang gak boy yang leg nama yang leg trendingnya di kpop sejarah baru boy sejarah baru terus ini ya ada hashtag yang leg apologies to lei chang maaf ya kalau aku salah baca mandarinnya lei chang kalau gak salah habis itu yang nah ini cukup pacingu jadi mungkin kalau pacingu tau Chandra Leo director RKI 2020 rewind Indonesia kemarin Chandra Leo ini di channelnya tim Tuhan sempet nge-react videonya Lei yang lead ini sama skinny Indonesian 24 itu kpopacingu bisa liat juga dan disini tuh lucunya bahwa kemarin di salah satu episode podcast dari Seruput Nendang podcast ini podcast dari Indonesia juga yaitu Marlo dan Marco kalau kpopacingu tau kpopacingu mungkin yang orang-orang lama yang suka ngejokes jokes tidak jelas waktu dulu bukan jokes gak jelas sorry jokes jokes yang wadadadau gitu waktu jaman-jamannya fine ya mungkin kpopacingu juga tau Marlo sama Chandra Leo ini dua combo yang luar biasa ya dulu di fine dan iya ini di instagramnya Chandra Leo tadi beberapa jam yang lalu dia upload ini kpopacingu liat sendiri apa jadinya kalau plagiat ide lah menurut lo tinggal kasih hashtag remake omongin kreativitas apa jadinya kalau ada plagiarisme gimana menurut lo iya tinggal dikasih hashtag remake apakah kalian mengerti kpopacingu dengan jokes ini kalau kalian ngerti ya bagus kalau gak ngerti ya komen di bawah siapa tau nanti ada ada kpopacingu yang lain atau orang lain yang ngebales dan ngejelasin and then di uploadannya Chandra Leo terakhir juga ada nih tiba-tiba Andovi Dalofes nge-repost video lama ini pertanyaan gue ada apa sih gitu ya itu sekilas aja ya bahwa ya itu tadi salah satu klip dari video reactionnya Tim Tuan sama Skindonesian 24 nge-react videonya Lay Lit oke kita post disini dulu atau mungkin stop disini dulu gue yakin kalau semua XOL semua fans yang dari China semua fans yang dari berbagai mancan negara menyukai MV Lay Lit ini tuh gak sekedar lagunya aja tapi kayak bener-bener ngehargain konsep dari MV-nya ini loh MV-nya yang dia berapa ratus orang itu jadi prajurit terus dia nari di depan apa building aduh apa itu namanya ya aku lupa respect respectnya tuh gak sekedar di lagunya doang gak sekedar buat lagu susah ada dance-nya juga koreografinya si Lay nari sama backdance-backdancernya dan ya tadi yang aku bilang MV-nya itu dan satu lagi tadi aku ketinggalan ngomongin soal MV-nya Lay yang lit ini oke bahwa banyak fans K-pop yang tadi dibilang yang Lex yang Lex Heung ini bilang kalau fans K-pop ya apa namanya bilang ini progiot apa fans K-pop otak micin bla 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 gitu cuman gini loh gue oke ya gue disini emang sebagai K-poper sih mau gak mau gue harus memegang nama K-popers itu tapi pun menurut gue kalau gue gak into K-pop I mean gue sebagai mungkin orang yang menghargai seni dari MV ini mungkin gak cuman di K-pop aja gitu loh Kopa Cinggu oke Lay disini pasti gak jauh-jauh dari EXO lah ya nama Lay itu ya pasti ada terindikasi sama EXO meskipun Lay ini emang namanya juga udah gede di China gitu loh setuju gak para EXO L para Kopa Cinggu dan di MV ini juga memang ada labelnya label SM ini disini nah cuman dari lagunya sendiri aja liriknya udah full bahasa China dan bahasa Inggris gitu loh dia gak memetakan sama sekali bahasa Korea disini jadi intinya hubungannya dengan K-pop tuh gak terlalu kenceng disini ini lebih ke Lay sebagai Lay-nya aja gitu gimana ya kalau ngomongin bukan Lay of EXO ya dia tetap Lay of EXO cuman disini dia sebagai solonya gitu loh seperti yang Kopa Cinggu tau juga di MV Lay ini 2 ya 1,5 sampai 2 menit terakhir itu tuh isinya cuman buat kredit doang bener-bener buat ngeapresiasi orang-orang yang udah ada bantuin bikin video ini yang udah nuangin idenya buat bikin MV ini gitu loh jadi untuk sedikit perangkum aja Kopa Cinggu bahwa ini yang lagi rame bahkan Chandra Lio Andovi pun turut 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 apa ya turut ngejoks enggak turut ikut meramaikan lah ya istilahnya aduh anjir ya anyway itu sih Kopa Cinggu cuman mungkin aku disini juga gak ngepush Kopa Cinggu bukan maksudnya maksa Kopa Cinggu untuk ayo dislike dislike MV ini ayo report no gue gak nyuruh kalian untuk melakukan hal itu itu semua hak kalian kalian boleh mengkritik kalian boleh memberi saran apapun tentang MV ini yaitu terserah kalian cuman yang udah aku fokusin disini adalah inilah komentar-komentar masyarakat dan mungkin apakah kalian dari Kopa Cinggu juga setuju gitu dengan komentar seperti ini cuman aku juga mau ngasih note kecil aja si Kopa Cinggu kritik boleh saran boleh report mau nge-like pun atau dislike atau nge-share videonya yang raja terakhir pun bebas itu terserah kalian cuman mungkin kalau saat kalian menuangkan komentar mungkin akan better kalau kita ya kritiknya kritik dengan bahasa yang baik dan benar gitu loh jangan kebon binatang kita keluarin juga kalau kayak gitu ya sama aja istilahnya kita di senggol dikit bacok gitu loh stereotipnya K-popers kan kenceng akan hal-hal itu gitu di senggol dikit bacok senggol dikit bacok nah kita buktiin nih Kopa Cinggu dari salah satunya dari problem ini ya kita juga bisa dewasa kita tahu apa itu beberapa hal tentang plagiarism dan kita tahu menindakinya seperti apa gitu loh enggak dengan yang langsung cacimaki apa segala macem ya contoh sederhananya ya kayak tadi uploadannya apa chandralio ini hashtag remake gitu loh itu kan kayak aduh agak sedih tapi lucu jadinya gitu loh Kopa Cinggu oke daripada ntar gue ngelantur-ngelantur gak jelas lagi gue stop aja sampai disini thank you so much Kopa Cinggu yang udah nonton gimana persepsi kalian komentar kalian ya apalah komentar kalian tentang hal ini silahkan komentar di bawah kalau kalian suka dengan video ini boleh di like kalau kalian gak suka ya ya dislike boleh juga kalau kalian mau nunggu-nunggu video selanjutnya jangan lupa subscribe nyalain loncengnya biar di video selanjutnya kalian bisa nonton secepatnya oke itu aja Kopa Cinggu selamat menunjukkan aktivitas akhir kata we break Korea to you bye-bye nungutupnya pake apa ya aduh Syuki jauh Syuki pake ini aja kain warnanya oren iya warnanya oren pake baju gue aja deh warnanya merah soalnya oops bye-bye oke sedikit tambahan bahwa di channel yang next itu udah ada klarifikasinya tentang MV tersebut tapi kalian nonton sendiri klarifikasinya kayak gimana bye-bye